Oke, next kita lanjut nomor 9. Bulan berputar saat mengelilingi bumi dengan kecepatan V. Energi kinetik bulan berevolusi terhadap bumi jika jarak antara pusat mendekati sekian. Nah, ini sama dengan soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 itu kan kita dapat V. V itu tadi kita ambil nilainya adalah 1000 meter per sekon. Berarti kalau misalnya yang ditanya itu kan adalah Eka, Eka bulan. Nah, karena Eka bulan berarti kita jawab itu pakai rumus Eka bulan. Eka bulan itu rumusnya adalah setengah MV kuadrat berarti setengah kali ini masa bulan berarti kita masukkan ya. Nah, masa bulan itu kan 7,5 kali 10 pangkat 22. Nah, ini kalau kita jadikan pangkat kan sama dengan 10 pangkat 3 kan. Kalau kita kuadratkan jadinya 10, ini kan V nya kuadrat nih. Berarti kalau kita kuadratkan jadinya 10 pangkat 6. Nah, tinggal kita bagi 7,5 bagi 2. Itu 3,75 ya kan. Berarti 3,75 kali 10 pangkat 28. Nah, kalau kita bulatkan ini sama dengan 4 kali 10 pangkat 28 Joule ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang C.